Kan anaknya ini, anaknya ini Keset sih, karena mereka gak tau apa yang gue lakuin Jamannya gak tau berikan gue, gak tau berikan gue Gak tau berikan gue, gak tau berikan gue Tapi kan ini ruang geraknya Selalu dipanggut dengan anak-anak Gimana sih menurutnya? Lebih hati-hati mau ngontrol dirinya Enggak sih, gue selalu Merasa hidup bebas Hidup menurut gue yang kayak Gak ada yang mantap, kecuali Tuhan gue Ya jadi apa yang gue lakuin Eh itu gue, gue gak pernah kayak Demi-demi itu, gue harus menjaga diri Ya gue gak pilih juga Tapi namanya sendiri kan berikan kepercayaan Berikan kepercayaan penuh, kalau gue gak berikan Berikan kepercayaan penuh, gue gak berikan kepercayaan Tapi beban gak sih buat seorang abisan yang Memang gak Tentang kainan sih Ya amat sih Beban gak sih buat kamu sendiri? Gue sempat mikir kalau Ada dua kelebihan ya Gue bisa bilang itu berbanan Sebuah privilege gitu Dan sebuah keuntungan Maksudnya ya, gue gak bisa jadi virus ini Gue perlu wajar Ada komen lah apa sih di sana segera Gue main ke ternak malam Meskipun lah, minum gitu Kenapa dengan ternak sendiri Itu di mobilnya mereka gak tau Gak tau apa yang gue lakuin Jadi beban-nya mungkin dari situ Tapi namanya sendiri gimana? Maksudnya gak santai gue Maksudnya gak santai gue Maksudnya kan Ya udah gue main ke Dilan Novi depan gue Sampai malam Sampai lari Tapi semua Maksudnya gak pernah komen Yang penting tau Yang penting tau Maksudnya kalau Membebaskan tapi masih tau Arturannya Arturannya Merti apa sih mungkin Kamu kan jadi jenisnya berberan banget Karena biasanya kamu kan di dalam gue Kesarian akhlis Berbera banget Berbalik dengan Kalau kesarian gue Ya kayak anak-anak gue Dapet ya kan Anak ketong-tongan gue juga Hidup dengan Ketong-tongan Gue juga Ya hidup dengan Pemindiran Dulu Hidup di teman mereka Ya Gue seperti mereka Kumpung Gak perayaan Gimana Biasa aja Kalau Biasa gue Ke bestemakers dawah Haji Gimana Ya Gue boleh masuk ke malam Tapi gue mau masuk ke malam Tapi gue mau masuk ke malam Gue bisa ke Jelasnya Enggak Tidak Sekarang Apa ya Menurut gue Main dimana-mana itu Bisa melakukan koneksi yang besar Gak 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 ada priusian Tempat tertentu Untuk kita mendapatkan Sebuah koneksi Cuma itu aja Betul kan Banyak banget Bahkan gue Gue main kesana Gue bisa dapat kenalan yang Seperti ini Ini Tidak 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 Tapi Itu pasti Gue Kututu waritanya juga Dan gue udah tegaskin juga Kalau Insyaallah gue bakalan ikutin ke Jalan Bokak Tuhan, tapi gak sekarang. Karena ilmu agama itu menurut gue sensitif. Menurut gue sensitif dan berat. Karena kan, apa ya, kalau aku salah ucapan, aku takut diberikan salah aliran. Sekecil di dalam keluarga, itu yang lagi dibalamin dulu gue untuk belajar ilmu agama, kan gak apa-apa. Harus bisa kebekaan. Bahasanya kan harus, apa-apa itu, makan hati juga, makan bika, segala macam. Banyak yang harus dipertimbangkan. Ya, kalau misalnya orang harus bilang, aku harus keluar, aku harus keluar, apa sepatah, aku pun tinggal, aku sepatahnya cukup. Sekarang perolahannya juga kasih tahu dalam niat. Niat soal apa aja, soal apa aja kalau misalnya lu gak bisa diri. Kalau misalnya lu boleh, lu boleh bergurang. Kalau misalnya lu boleh tidurkan mata. Kalau lu gak bisa bergawar ke orang lain, bergawar dengan diri sendiri. Simpel itu aja, banyak mengatakan kemerdekaan. Tapi banyak dorongan dari orang terdekaan. Misalkan kan keluarga disini, kan memang jalurnya arahnya kesana. Ini kalau lu boleh bilang, ya, ini lah, berbanding terbalik lah, gitu. Banyak, hutungan banyak banget. Dan yang gue suka dari keluarga adalah teman-teman pekerjaan. Gue gak apa-apa, teman-teman pekerjaan gue. Mereka, hutungannya terpapaksa. Jadi yang membuat gue nyaman. Kayak sekarang gue lagi sering banget main sama kesehatan apa-apa. Kesehatan apa-apa. Dari apa yang kita lakukan, itu pasti ada kejalanan agamanya. Dan itu benar-benar paksaan. Karena Bang Alfi tahu posisi gue. Dan gue belum itu tahu posisi Bang Alfi. Dan itu yang Bang Alfi pahamin kan. Karena sekarang berdakwah itu harus pakai logika. Usah kalau kita cuma pakai rasa doang. Tapi sudah di bilang saat ini lagi mencari jati diri untuk menulis kesana gak sih? Maksudnya kan relasi doangnya. Gue sih gak pernah menganggap kalau mencari jati diri untuk berdakwah kalau tidak. Atau melalui kesana. Semoga berdakwah itu kan panggilan hati ya. Ya, lagi true aja sih. Tapi proses yang sedang dijalankan saat ini menuju kesana ya. Maksudnya pada akhirnya nanti akan kesana. Karena Kelampan kan, Maksudnya juga dulu. Mau noas dari Bukalegon yang tidak langsung seperti itu. Berpuasan. Ya, semoga aja kesannya. Karena kalau gue gak pernah lihatin apa yang gue pelajarin ini untuk menjadi Bukalegon untuk pelajarin orang lain. Tapi untuk pelajarin diri gue. Karena dimulai dari Bukalegon.